Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lejeng Sonten Pamiyarsa Lejeng Laleson Ketemu di Konten Testimoni Konsumen Saung Tani Saya hari ini dikirimi video Ini dari Kang Nurjaman Yang ada di Cilawu Garut Setahun yang lalu Akhir September Saya ngirim paket bakalan breeding Beliau Beli bakalan breeding Sebanyak 4 ekor 3 bakalan bibit 1 bakalan pejantan Setahun kemudian Kang Nurjaman memberikan laporannya Cukup video dan Pengantar laporan di WA Saya bacakan nih Assalamualaikum Pak Ustad Abi Nurjaman Konsumen Kecamatan Cilawu Garut Bada laporan Perkembangan bakalan breeding Usia lepas Sapih Lesot Nyusut Betisawung Tani Anu dipeser Sasi September Tipayun Satahun ke Langkung Alhamdulillah Alhamdulillah Anu tilu betina Tos aranakan Sadayana Anu bles Ngadaraan Anak Dua ekor Calon bibit Betina wungkul Ayuna Anakna Usia Tilu sasi Langkung Indukna Alhamdulillah Tos Nyiram Sudah kawin lagi Pemirsa Anu Jogja Ngadaraan Tilu ekor Bikang Dua Jantan Hiji Mung Mati Sadayana Laleles Benten Lima hari Sarang Nubles Lahiran Patutur Tutur Alhamdulillah Ayuna Tos hamil Agung Dainu Jogja Tilu Sasi Langkung Nuriben Ngadaraan Lima Ekor Neme Opat Belas Hari Lahiran Etama Anakna Jantan Opat Betina Hiji Mung Mati Dua Jantana Pas Lahiran Margi Lam Iteng Dilebet Sungsang Kalu Arnate Sampean Pengker Helak Kau abdi Dibedol Belum Bisa Marajian Berarti Tidak Akan Diajar Kau Nur Jaman Jantan Salami Satahun Alhamdulillah Abdi Tos Ayabati Lima Ekor Sarang Numa Mati Pangintan Sepuluh Ekor Teng Lihitung Numpay Nama Ayawet Lima Ekor Batin Nate Mung Sanes Rizkina Pangintan Lima T Batin Nate Sepuluh Ekor T Pengalaman Kau abdi Ayuna Abdi Ayuna Populasi Tos Salapan Dena Jangka Waktu Satahun Tah Iye Petet Anu Ayuna Tos Asa Agung Kia Alhamdulillah Sakitu Pemirsa Pemirsa Laporan Panjang Tapi Mudah Mudahan Jadi Penyemangat Bagi Semuanya Pemula Yang Mulai Belajar Ternak Dogar Dari Beli Bakalan Atau Dari Lepas Sapih Atau Lepas Nyusu Ada Proses Waktu Ternyata Dalam Setahun Sudah Bisa Belajar Beranak Pinak Kia Pemirsa Jangan khawatir Kang Nurjaman Itu kan Masih Darah Bibit Muda Sudah Dikawinkan Segitu Sudah Bagus Pertama Bagusnya Apa Indukan Prolipik Kedua Ada yang Mati Karena Sungsang Yang Dua Karena Tidak Mau Tidak Keluar Susah Itu Karena Kita Belum Bisa Paham Bagaimana Marajian Membantu Proses Kelahiran T Candi Ajar Ngodok Kudu Diajar Kudu Bisa Marajian Dari Peternak Itu Kehabisan Napas Tapi Anak Anak Yang Sisa Kan Bagus Bagus Kemudian Ada yang Lemah Ada yang Leles Tiga Ekor Yang Sekarang Hidupnya Sudah Hamil Gede Lagi Itu Jangan Khawatir Kan Produksinya Sudah Prolipik Bagus Tapi Leles Karena Memang Indukan Belum Dewasa Tubuh Baru Dewasa Kelamin Sudah Dikawinkan Jadi Anak Lebar Waktu Lebar Nunggu Waktu Jadi Cobaan Ya Akhirnya Gitu Jantan Ngora Muda Jantan Muda Indukan Muda Belum Dewasa Tubuh Baru Dese Kelamin Kawin Anak Leles Jangan Aneh Tapi Untuk Produksi Atau Laktasi Yang Kedua Ketiga Biasanya Mulus Biasanya Bagus Kemudian Anakan Banyak Atau Anakan Sedikit Jangan Khawatir Kadang-kadang Anakan Sekarang Dua Sekarang Empat Bisa Satu Nanti Atau Sebaliknya Sekarang Anakan Satu Nanti Bisa Lima Sekaligus Jadi Itu Nanti Tergantung Pada Proses Pembelahan Sel Bagaimana Saat Pembelahan Sel Itu Nutrisi Tercukupi Atau Tidak Itu Cek Teori Nama Mudah-mudahan Laporan Ini Jadi Motivasi Bagi Semuanya Para Pemula Yang Ingin Belajar Bertenak Dogar Ini Laporan Kang Nur Jaman Tetap Semangat Sakitumah Sudah Bagus Salam Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton